Harga bahan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan. Selain harga cabai, daging sapi, dan daging ayam, bahan pokok berupa telur ayam juga mengalami kenaikan harga hingga Rp10.000 lebih dari harga sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, harga bahan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo Jambi terus melonjak dari harga sebelumnya. Setelah harga cabai merah, daging sapi, dan daging ayam, harga telur ayam juga mengalami kenaikan hingga Rp10.000 lebih. Di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo, harga telur ayam yang sebelumnya berkisaran Rp32.000 per karpet saat ini mulai naik hingga harga Rp45.000. Bukan hanya telur, harga cabai merah juga naik menjadi Rp48.000. Naik dari harga sebelumnya Rp43.000. Sementara harga daging sapi naik menjadi Rp140.000 dari harga sebelumnya Rp120.000. Ini penjualannya itu tuh, kalau penjualan yang remban tuh Rp42.000, kalau yang super penjualannya Rp45.000. Kalau sebelumnya, penjualan kita paling yang remban tuh, penjualan kita paling bisa di bawah Rp40.000, paling Rp39.000, Rp38.000 gitu kan. Kalau yang super Rp43.000, Rp42.000 gitu. Antusias pembeli bang? Agak menurun sekarang, karena ada kenaikan. Jadi orang belum terlalu yakin gitu, naik gitu. Dari kenaikan harga bahan pokok saat ini, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset, serta membuat usaha para pedagang terancam merugi karena turunnya antusias para pembeli. Dari Kabupaten Bungo, Lydia Adeirma, Baik TV Jampi, melaporkan. Dari Kabupaten Bungo, Lydia Adeirma, Baik TV Jampi, Melayu, Baik TV Jampi, Melayu, Baik TV Jampi, Melayu, Baik TV Jampi, Melayu, Baik TV Jampi. Dari Kabupaten Bungo, Baik TV Jampi, Melayu, 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 Baik TV